barang siapa tidaklah kita semua berwudu lalu kemudian menyempurnakan wudu kemudian berdoa melainkan akan dibukakan baginya pintu surga jadi barang siapa selesai berwudu dia berdoa maka akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang dia bisa masuk dari pintu surga mana saja yang dia sukai dan pintu surga itu jumlahnya ada 8 jadi pintu surga itu jumlahnya ada 8 dan orang yang berwudu itu spesial kenapa? karena bisa masuk dari pintu mana saja padahal untuk masuk pintu surga itu dia harus punya amal khusus 4 diantara pintu surga yang dijelaskan di dalam hadis nabi itu adalah pintu puasa yang disebut arroyan ada babu sholat pintu sholat ada pula pintu jihad jadi pintu sholat pintu puasa pintu jihad kemudian pintu sodakoh itu 4 yang disebutkan dalam hadis nabi yang 4 lainnya para ulama berbeda pendapat mengenai namanya tetapi yang jelas di dalam hadis nabi pintu surga itu ada 8 diantara 4 lainnya yang para ulama berbeda pendapat seperti yang disebutkan oleh kodifudel bin iyad pintu surga itu ada namanya pintu kalau tadi yang utama ada apa tadi? pintu puasa pintu jihad pintu sedekah pintu apa lagi? sholat jadi puasa, sedekah, jihad, sholat ini 4 dalam hadis nabi ada pintu yang lain apa pintu yang lain? pintu kawthimina lghait wal'afina aninas pintu orang yang menahan amarah jadi bersyukurlah orang-orang yang susah marah karena ada pintu surga untuk orang-orang yang menahan amarah , tapi salah satunya bagi orang yang berbudu tadi dia bisa masuk pintu surga mana saja jadi dia bisa masuk pintu surga mana saja kemudian pintu yang ke-6 pintu yang ke-6 itu ada babul aiman pintu yang kanan itu namanya babul aiman kalau yang aiman ini di para ulama sudah menjelaskan mengenai masalah babul aiman ini sudah dijelaskan oleh para ulama dan ini tidak diragukan lagi mengenai babul aiman ini adalah ada dalam hadis rasul sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang mereka masuk surga tanpa hisap itu adalah babul aiman pintu kanan pintu kanan jadi ini pintu yang diberikan kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisap kemudian ada pintu apa lagi ini pintu yang berikutnya ini para ulama berbeda pendapat ada yang menyebutnya sebagai babut zikri pintu zikir atau babul ilmi pintu ilmu jadi ada pintu zikir atau pintu ilmu ada pula yang menyebutnya babut taubah pintu orang yang bertawbat jadi pintunya orang yang bertawbat atau pintu zikir atau pintu orang yang berilmu kemudian pintu yang berikutnya adalah bab atau pintu bagi orang-orang yang mereka ridho dan lain-lain jadi prinsipnya yang disepakati ada empat mengenai namanya tetapi dalam hadis nabi pintu surga itu jumlahnya ada delapan dan orang yang berwudhu dengan benar fa'ahsan al-wudhu dia memperbagus wudhunya lalu kemudian dia berdoa di akhir wudhu maka dia akan dibukakan baginya delapan pintu surga dan dia bisa masuk dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki ini diantara amal yang ringan tetapi pahalanya besar jadi amal yang ringan pahalanya besar bahkan termasuk yang disebutkan oleh nabi bisa menghapus dosa dan juga mengangkat derajat apa itu berwudhu jadi kelihatannya sepilih tetapi ternyata kalau kita amalkan dengan sepenuh hati sepenuh tekat dengan niat untuk menggapai pahala dan menghapus dosa maka insyaallah dengan izin Allah kita akan mendapatkannya karena ini termasuk yang digabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih sehingga bapak dan saudara monggo silahkan kita bisa mengamalkannya perlahan sesuai dengan kemampuan kita dan mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang yang bisa dibugakan delapan pintu surga dan dipersilahkan untuk masuk dari pintu mana saja dan lebih baik lagi kalau kemudian kita mampu untuk melaksanakan sholat selepas berbudu sebagaimana fi'liyah perbuatan dari sahabat Bilal bin Robah dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk itu meskipun tidak seterusnya sebagaimana sahabat Bilal bin Robah tetapi kita bisa mencobanya untuk menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita amalkan seminggu satu kali atau dua kali atau tiga kali monggo kalau harus setiap hari kita semua saya yakin punya keterbatasan tetapi dengan tekat dan niat yang kuat mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati